Nah, Rizik Sihab kan sudah melakukan tes swab, seperti anjuran dari Pemkot Bogor, yaitu melakukan kesepakatan. Jika Rizik Sihab melakukan tes swab, akan berkoordinasi dengan Pemkot Bogor. Tapi ternyata, Rizik Sihab malah menyurati Pemkot Bogor, yaitu tidak mau atau enggan memberikan hasil tes swabnya kepada Pemkot Bogor, atau kepada siapapun. Dari situ, Arya Bima mengatakan, jika hal yang dilakukan oleh Rizik Sihab adalah membahayakan bagi perawat dan juga dokter-dokter yang menjaga Rizik Sihab, bagaimanapun juga, Bima Arya akan menempuh jalur hukum. Nah, sekarang pertanyaannya, Rizik Sihab sudah melakukan tes swab, dan Rizik Sihab tidak mau memberikan hasil tes swabnya kepada publik, bahkan di Pemkot Bogor. Pertanyaannya simple, kenapa dia tidak mau memberikan hasil tes swabnya? Yang pertama, dia Rizik Sihab positif, dan yang kedua, tidak positif. Tapi, misal kalau tidak positif, pasti dia langsung mengklarifikasi, dan dia kemungkinan langsung konferensi pers. Saya cuma kelelahan, dan saya tidak positif. Eh, pertanyaan yang pertama, kemungkinan Rizik Sihab bisa jadi positif, karena enggan dan tidak mau memberikan hasil swabnya kepada publik, dan bahkan ke Pemkot Bogor. Ini yang tidak masuk akal sekali. Ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Virus ini sangat berbahaya. Jika dia positif, bisa-bisa. Perawat yang menjaga juga, dokter yang menjaga, bisa tertular virus ini. Untuk lebih lengkapnya, simak berita berikut ini. Good News Indonesia Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Bima Arya akan tempuh jalur hukum. Pimpinan Front Pembelak Islam, Habib Rizik Sihab, mengirim surat kepada wali kota Bogor, Bima Arya, pada Sabtu 28 November 2020, terkait hasil tes swab. Menurut Bima, surat tersebut berisi pesan Nabi Rizik, enggan. Hasil tes swabnya diketahui siapapun termasuk Pemkot Bogor. Diketahui Pemkot Bogor, terus mendesak Rizik Sihab melaksanakan tes swab untuk mencegah penularan pandemi ini. Rizik Sihab mengaku sudah melakukan tes swab, namun tidak mau menyampaikan hasil tes swab ke publik. Saya menerima surat pernyataan yang ditantangani oleh Rizik Sihab, di mana yang bersangkutan tidak mengizinkan hasil tes swab untuk diketahui oleh Pemkot Kata Bima di kediamannya. Di daerah Bogor Timur, Jawa Barat, Sabtu 28 November 2020, menurutnya, hal tersebut menyalahi kesepakatan antara Pemkot Bogor dan keluarga Rizik Sihab yang menyatakan hasil tes swab akan dikoordinasi bersama. Kesepakatan itu ternyata bertepuk sebelah tangan. Kami menunggu hasil dari laboratorium yang melakukan PCR tes terhadap Rizik Sihab seperti yang disepakati dengan keluarga tadi malam. Jadi, pihak keluarga, pihak RS menyepakati hasil PCR akan dikoordinasikan bersama Pemkot dan harus disepakati lembaga itu valid, terverifikasi, dan tersertifikasi katanya. Oleh karena itu, Pemkot Bogor akan mengambil langkah-langkah tegas sesuai kewenangan terkait permasalahan ini. Bima mengatakan, tak akan segan menempuh jalur hukum untuk menegakkan aturan protokol kesehatan di wilayah Bogor. Langkah-langkah kita tentunya harus sesuai dengan aturan dan hukum. Spiritnya itu memastikan penanganan pandemi berjalan maksimal di wilayah kota Bogor. Kita akan melangkah sesuai dengan kewenangan kita. Dan selanjutnya, tentunya kita akan masuk ke wilayah hukum juga, ucapnya. Politikus PAN itu menegaskan privasi mengenai hasil tes swab memang merupakan hak pasien. Namun menurutnya, hasil tes swab harus dikoordinasikan dengan pihak yang berwenang, agar sesuai dengan prinsip penanganan pandemi. Bagaimanapun saya kira koordinasi dengan rumah sakit itu penting, privasi pasien adalah yang utama dan harus memperhatikan. Tetapi koordinasi sinergi kolaborasi itu juga penting, kata Bima. Diketahui sebelumnya, upaya pemerintah kota Bogor untuk melakukan swab tes ulang kepada imam besar Front Pembela Islam Rizik Sihab gagal. Pihak keluarga tidak berkenan untuk swab ulang dari keluarga yang menolak, kata wali kota Bogor Arya kepada wartawan Jumat 27 November. Menurut Bima, pihaknya hanya menjalankan undang-undang. Dengan adanya penolakan ini, dirinya langsung bertolak RS UMI kota Bogor untuk meminta penjelasan terkait penolakan tersebut. Kita kan menjalankan undang-undang, ada mandat dari undang-undang karantina, RS UMI masih NKRI, masih kota Bogor wilayah saya, gak bisa sembarangan menolak. Saya akan datangi minta penjelasan kenapa menolak tutup Bima. Seperti diketahui, Rizik Sihab rupanya telah menjalani tes swab secara diam-diam saat pelaksanaan solat Jumat di RS UMI kota Bogor. Tes swab tersebut dilakukan tanpa ada koordinasi dengan pemerintah kota Bogor maupun dinas kesehatan. Informasi diterima Pemkot Bogor, swab tes dilakukan tim Mersi dan sembelnya juga dibawa ke laboratorium Mersi di Jakarta. Hasil koordinasi dengan Satgas Pandemi Jakarta, laboratorium itu tidak terdaftar untuk pemeriksaan pandemi ini. Sembanyak tiga orang perawat yang bertugas jelantai ruang perawatan Rizik Sihab di RS UMI Bogor telah menjalani tes swab. Hasil swab tes itu akan diketahui hari ini. Hal itu disampaikan Ketua Bidang Pendagakan Hukum Pendisiplinan Satgas Pandemi Kota Bogor, Agustian Syah. Dalam konferensi bersiap disiarkan YouTube Pemerintah Kota Bogor 28 November 2020. Mulanya ada seorang perawat yang bertugas di Presiden Suite RS UMI Bogor di swab tes pada Jumat 27 malam. Memang tadi malam 27 November kami melakukan swab tes kepada satu orang perawat yang menurut pengakuan dari pihak rumah sakit adalah perawat yang bertugas di lantai perawatan Presiden Suite. Di mana Presiden tersebut Rizik dirawat. Hasilnya belum keluar kata Agustian Syah. Selanjutnya pada Sabtu 28 November pagi ada dua perawat yang menjalani tes swab. Hasil swab tes para perawat tersebut baru akan diketahui hari ini juga. Tadi pagi kami lakukan swab kepada dua orang perawat insya Allah besok minggu 29 November 2020. Hasilnya sudah keluar ujarnya. Satgas pandemi, Kota Bogor juga telah mengupayakan agar Rizik siap yang saat ini dirawat di RS UMI melakukan tes swab. Namun upaya itu mendapat penolakan dari pihak keluarga Rizik. Jadi memang kemarin itu kita sudah melakukan swab ulang kepada pasien tersebut. Saya akan menolak dari pihak keluarga ujar Agustian Syah. Keluarga Rizik disebut menolak di swab ulang alasannya baru saja melakukan tes swab. Satgas pandemi Kota Bogor pun akan kembali mengupayakan swab tes kepada Rizik dan keluarganya. Upaya swab ulang telah kami lakukan dari kemarin. Saat ada informasi bahwa pasien tersebut telah melakukan swab, kami minta dilakukan swab ulang. Tapi keluarga yang bersakutan kurang berkenan karena alasannya baru saja di swab. Kita akan melakukan langkah ulang ujarnya. Pimpinan Rond Pembela Islam Rizik siap mengirim surat kepada Wali Kota Bogor Bima Arya pada Sabtu 28 November 2020. Terkait hasil tes swab, menurut Bima surat tersebut berisi pesan Rizik siap. Tidak mau hasil tes swabnya diketahui sehapun termasuk Pemkot Bogor. Diketahui Pemkot Bogor telah mendesta Rizik siap melaksanakan tes swab untuk menjaga penularan pandemi. Rizik siap mengaku sudah melakukan tes swab namun tidak mau menyampaikan hasil tes swabnya ke publik. Saya menerima surat pernyataan yang ditandatangani Rizik siap di mana yang bersakutan tidak mengizinkan hasil tes swabnya untuk diketahui oleh Pemkot. Kata Bima di kediaman pribadinya. Menurutnya hal tersebut menyalahi kesepakatan antara Pemkot Bogor dan keluarga Rizik siap yang menyatakan hasil tes swab akan dikoordinasikan bersama. Kesepakatan itu ternyata bertepuk sebelah tangan. Kami menunggu hasil dari laboratorium yang melakukan PCR tes terhadap Rizik siap seperti yang disepakati dengan keluarga tadi malam. Jadi pihak keluarga pihak RS menyepakati hasil PCR akan dikoordinasikan bersama Pemkot dan harus sepakati lembaga itu valid terverifikasi dan tersertifikasi katanya. Terima kasih telah menonton!